Pasca terbongkarnya aksi penipuan dengan modus perdagangan sistem piramida atau multi-level marketing oleh tersangka karyadi selaku direksi QNET. Jumlah korban yang melapor ke posko pengaduan Polres Lumajang, Jawa Timur terus bertambah. Selain berharap uang mereka kembali, para korban juga menuntut pelaku di hukum yang seberat-beratnya. Inilah salah satu korban penipuan bisnis QNET bernama Ahmad Zainul Arifin, warga Dusun Kerajaan Desa Kalisemut, Kecamatan Padang, Lumajang, Jawa Timur. Pemuda 19 tahun itu kini telah pulang ke kampung halamannya setelah hampir satu bulan disekap dan dicuci otak oleh komplotan bisnis QNET di Madiun, Jawa Timur. Korban merasa legas setelah mendengar tertangkapnya direksi QNET bernama M. Karyadi yang berkantor di Madiun, Jawa Timur. Namun ia harus kehilangan dua motornya yang telah digadaikan seharga 10 juta rupiah untuk bergabung dengan bisnis ini. Bukannya untung yang diraih, Zainul dan beberapa korban lainnya justru disekap dan kerap diancam jika membocorkan modus bisnis ini. Akibat tidak tahan, ia bersama dua rekan lainnya nekat kabur melalui jendela dan melompat pagar. Iya itu, makanya itu kalau gak dapat, apa, kepen si anak itu satu, makanya gak enak. Apa makanya? Ya kadang itu nasi sama garam itu. Nasi sama garam. Terus kalau gak ada lagi ya mie berundara itu direndum di Bajung. Oh dingin itu. Haringin. Itu samen tinggal di mana? Kontraan. Kontraan. Kalau makanya ditaker lah. Tidak jauh berbeda dengan Zainul, korban lainnya bernama Taufik bahkan juga sampai menjual sapi orang tuanya seharga 9 juta rupiah untuk bergabung dengan bisnis kinet. Ya minta uang. Berapa bu? 9 juta. Untuk apa katanya bu? Karena anu pak, enak bu kerja ini gana bu. Duitnya bisa balik bu. Saya gak ada balik loh, aku oleh soro gilingin. Ngeten bu loh. Itu. Berapa bulan dia kerja bu? Satu bulan lah. Satu bulan ya. Terus, ibu dapat dari mana uangnya itu bu? Jual sapi pak. Jual sapi. Di Lumajang, Jawa Timur, ada lebih dari 20 orang korban telah melapor ke posko pengaduan korban kinet di Mapores Lumajang. Mereka mengaku tergiur dengan iming-iming gaji besar serta bonus mobil yang dijanjikan pihak manajemen kinet. Para korban berharap uang yang mereka setor segera dikembalikan dan berharap tersangka dihukum seberat-beratnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One, mengabarkan. Buku ini menjelaskan tepat.